oke teman teman kembali lagi di channel sidik muhammad afib ya sekarang kita akan menggambar nenek lampir hahaha nanek sihir ya teman-teman siapa ya sih yang gak kena nanek sihir oke langsung saja seperti biasa kita tempelkan tab ya ini merknya naci tab naci tapi nah ini ditempelin di garis tepi ya teman-teman di bordernya biar apa biar ketika kita mau warna itu tidak comang cameng Oke biar rapi teman-teman Oke selanjutnya kita tebalkan dulu ya ini gambar nenek lampirnya pakai sepidol snowman warna hitam yang kecil ya teman-teman bagian bawah yang gambar istananya itu juga ditebalkan ya teman-teman ini biar nanti tidak hilang ketika di crayon Oke manteman lanjut mewarnai ya ini sekarang yang pertama kita mewarnai bulan manteman ini pakai abu-abu tua dulu kita gores-gores sedikit-dikit di pinggir-pinggir sebagian saja manteman abu-abu tua lanjut kita ambil abu-abu kemudah nah ini di gradasi aman teman oke nah nah sekarang kita lanjut mewarnai langitnya ya man teman-teman yang pertama kita mewarnai bagian atasnya paling atas tuh dengan warna Cobalt Blue belasanya Cobalt Blue ini lanjut ke bawah juga caranya enggak usah kalau pakai gribble enggak usah itu yang teman-teman enggak usah tebal-tebal jadi yang tipis-tipis saja gitu karena nanti akan di-blend begini Oke dan ini bentuknya atas sama bawah itu melengkung ya ini kan kalau dilihat teman-teman melengkung gitu ya Nah dilanjutkan dengan warna medium azure violet ini tulisannya gimana bahasanya medium azure violet gitu ya ini disambungkan aja ya teman-teman ini jadi jangan tebal-tebal juga yang tipis-tipis saja tipis-tipis aja maseh nah oke terus kita lanjutkan dengan warna sky blue ya teman-teman untuk tulisannya sky blue gitu nah ini disambungkan saja teman-teman Oke sambungkan saja yang penting ini kalau semisal teman-teman lihat bisa diperhatikan ya ini bentuknya itu melingkar ke arah bulan dan nenek segitu ya manteman nah warna yang terakhir dari warna warna langit ini warna like like azure violet Nah nanti tak tulisin ya manteman oke nah udah selesai ya teman-teman oke cara selanjutnya yakni kita blend ya manteman Nah atau kita campur dengan jari ya manteman ini berawal dari langitnya dulu yang warna muda oke di blend muter-muter gini ya manteman caranya oke 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 nah dari warna yang muda sampai ke yang tua oke nah atasnya udah tinggal yang bawah manteman nah inget harus bersih aman teman kalau mulai dari di warna yang lebih muda itu jarinya harus yang bersih lagi kudu nah oke sampai bawah manteman sampai rata nah Oh kita lanjut mewarnai bagian bawah dan warna hitam ya manteman nah ini yang putih-putih aja kita warnai karena yang nanti eh bentuk-bentuk kayak istana terus itu ada pohon itu nanti pakai pensil H8 B manteman nah kita blend dulu warna hitamnya nah nah hati-hati manteman oke nah selanjutnya kita bikin gradasi bulannya ya manteman ini kita tutupin aja nggak apa-apa manteman itu nenek lampirnya itu ditutupin aja ya pakai warna putih biar menyala nanti bulannya oke kita blend nah kita lanjut untuk menggambar eh lampirnya ya manteman nah ini kita buat polanya dulu kita tebel tebalkan polanya dulu nah ini biar bentuk dulu gambar dari nenek lampirnya nanti kalau udah bentuk kita isi dalamnya pakai pensil 8B ini di blok warna hitam kan ini ceritanya itu nenek lampir versi selesai siluetnya gitu mantan jangan lupa bagian bawah yang gambar istana itu juga ditebalkan ya manteman teman-teman pakai pensil 8B nah ini pinggirannya dulu nah jadi polanya dulu kita tebalkan ya manteman nanti tinggal tengahnya manteman kita di blok pakai pensil ajaibus pensil 8B ini matemat nah selanjutnya kita gambar juga pohon kering ya manteman ini siluet pohon kering gitu ya manteman nah ini sebetulnya kalau bikin pohon-pohon kayak gini tuh sebetulnya ya ya ngarang-narang aja gitu ngasal-ngasal aja manteman nah jadi yang penting ada rantingnya gitu belok-belok gitu nah itu kalau diperhatikan kan cuman dua-dua jadi tik dua lagi gitu udah jadi manteman seperti itu bikin pohon simpelnya manteman nah terus kita bikin awan ya manteman dari atas ini awannya warna pakai warna putih manteman nah ini juga ya yang penting kanan-kiri kanan-kiri gitu nah ini gambarnya juga kalau yang pertama atas yang kedua bawahnya gitu atas bawah atas bawah gitu kalau udah awannya udah tergambar nah sekarang kita blend ya manteman nah ingat ya manteman seperti di video-video sebelumnya kalau kita ngeblend langit di awan itu kita blend bawahnya aja nah jadi atasnya jangan biar gambarnya itu lebih keren kita tambahkan siluet kelelawar ya manteman ini bentuknya kayak huruf M ya manteman tapi kecil melebar gitu nah ini bikinnya kelelawar ini gerombolan ya manteman ke atas ke samping kanan atas miring ya oke terus kita bikin efek lampu ya manteman nah kita bikin titik-titik aja di gambar istananya nah di bagian situ ya manteman oke nah kita juga di kita juga menambahkan gambar bintang ya manteman kita titik-titik aja ini btw wis btw ini pakai asbidol poskaya manteman selanjutnya kita juga bikin efek kunang-kunang ya dengan menitik-titikan nah ini titik-titik aja manteman pakai sebetulnya pakai kerayun juga bisa pakai spidol poska juga bisa nah ini warnanya itu warna kuning sama putih manteman nah kalau aku pakenya pakai pakai kerayun sama pakai poska manteman darah sudah jadi nah sekarang berhubung sudah jadi kita copot tabnya pelan-pelan ya manteman nah ini harus pelan-pelan kalau enggak pelan-pelan juga nanti sobek manteman Oke teman-pelan sudah jadi ya gambar nenek lampirnya Hihihi Oke jangan lupa like comment and subscribe teman-pelan